Pada pertandingan lain, PSIS Semarang juga meraih kemenangan 1-0 atas PSCS Cilacap, Julio Alcorce mencetak gol tunggal PSIS di laga tersebut. Mendapat dukungan ribuan fans yang memadati stadion jati diri, PSIS Semarang tampil dominan di kedua babak. Namun strategi pemain depan yang diturunkan oleh pelatih PSIS Julio Alcorce tampak kesulitan menembus pertahanan PSIS yang dikawal dari Susanto dan kawan-kawan. Sedangkan PSIS baru klimaks pada posisi di menit 76. PSIS mendapatkan hadiah penalti setelah hari Nur Yulianto dilanggar pemain PSCS, Haudi Abdillah di kotak terlarang. Peluang itu pun tuntas menjadi gol lewat sepakan Julio Alcorce. Namun insiden penalti ini sempat membuat para pemain PSCS melakukan protes serta mengancam mundur dari pertandingan. Namun laga tetap berlanjut untuk kemenangan PSIS 1-0. Pada pertandingan ini Wasid sempat menghentikan laga selama 20 menit karena membludaknya jumlah penonton.